Assalamualaikum Halo semuanya Jumpa lagi di channel Dapur Bunda Naning Di video kali ini Bunda mau bikin puding yang seger Yaitu puding pandan susu Yang hasilnya itu cantik Pudingnya lembut Manis Dan seger banget Ada aroma pandannya Yang ingin tahu apa saja bahan Dan cara membuatnya Yuk tonton terus videonya ya Sampai selesai Cara membuatnya Pertama-tama siapkan panci Untuk memasak Lalu masukkan 1 sendok teh bubuk agar-agar Ini kita buat puding pandannya dulu ya Tambahkan 2 sendok makan gula pasir 100 ml air putih Dan 50 ml air jus pandan Kalau gak ada air jus pandan Teman-teman bisa pakai pasta pandan ya Seperti ini Ini Bunda tambahkan sedikit Selanjutnya Ini diaduk dulu sebentar Sampai tercampur rata Sebelum dimasak Kalau udah tercampur rata Ini siap dimasak Masak Masak diatas api sedang Cenderung kecil Sambil diaduk Hingga mendidih Setelah mendidih Seperti ini Lalu matikan api kompor Siapkan wadah Atau mangkuk kecil Seperti ini Kemudian tuang Adonan puding pandannya Kedalam mangkuk Biarkan hingga set Dan dingin Membentuk agar-agar Sambil menunggu Puding pandannya set Sekarang kita buat Puding susunya Siapkan panci Lalu masukkan Satu bungkus Agar-agar plain 100 gram Atau 7 sendok makan Gula pasir Kalau suka manis Gulanya boleh ditambah ya Seperempat sendok teh garam Dan 700 ml Susu cair Kalau gak ada susu cair Mau pakai santan Juga bisa ya Teman-teman Selanjutnya Ini diaduk Sampai gulanya larut Kalau gulanya udah larut Selanjutnya Ini siap dimasak Masak Di atas api sedang Cenderung kecil Sambil diaduk Hingga mendidih Setelah mendidih Seperti ini Lalu matikan api kompor Dan angkat Hilangkan dulu Uap panasnya Sekarang kita ke Puding pandannya Ini udah set ya Dan membentuk agar-agar Disini bunda Sudah siapkan wadah Dan parutan Seperti ini Ini parutannya Parutan keju ya Teman-teman Seperti ini Seperti ini Langsung aja Ambil Puding pandannya Dan kita parut Menggunakan Parutan keju Seperti ini Lakukan Sampai selesai Kalau udah selesai Seperti ini Hasilnya Ambil Puding susunya Ini udah Berkurang ya Uap panasnya Langsung aja Masukkan puding pandannya Kedalam puding susu Aduk sebentar Hingga rata Seperti ini ya Teman-teman Kalau udah tercampur rata Masukkan Kedalam cetakan Atau loyang Disini bunda Pakai loyang Ukuran 18x18 Dan langsung aja Bunda tuang Semua adonan pudingnya Kedalam loyang Setelah dituang semua Kedalam loyang Lalu Ini gelembung-gelembungnya Kita pecahkan ya Seperti ini teman-teman Lakukan Sampai selesai Kalau udah selesai Lalu biarkan Hingga dingin Dan set Membentuk agar-agar Dan bisa dimasukkan Kedalam kulkas dulu Supaya lebih enak Nah ini dia Puding pandan Susunya Udah set Dan membentuk Agar-agar Ini udah mengeras ya Teman-teman Dan ini tadi Bunda masukkan dulu Kedalam kulkas Sekitar 3 jam Langsung aja Bunda keluarkan Dari loyangnya ya Seperti ini Dan ini bagian bawahnya Selanjutnya Mau bunda balik lagi Dan hasilnya Seperti ini Siap dipotong-potong Sesuai selera Selanjutnya Ini pudingnya Mau bunda potong-potong Kotak Atau Sesuai selera Teman-teman aja ya Mau dipotong Seperti apa Ini bisa dibuat Snackbox Ataupun ide jualan Bikinnya mudah Dan hasilnya itu Cantik Nah ini dia Puding pandan Susunya Udah siap Untuk disajikan ya Ini bunda Ambil Salah satu Potong pudingnya Seperti ini Hasilnya teman-teman Cantik ya Warnanya juga Cantik Bikinnya itu Mudah Seperti ini Hasilnya Dan sekarang Bunda mau cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini seger banget Teman-teman Manisnya pas Lembut Dan aroma pandannya Itu berasa banget Ini enak banget Apalagi dimakan Selagi pudingnya dingin Seperti ini Dan cuaca panas Ini enak banget Selamat mencoba di rumah ya Teman-teman Semoga video dari bunda Dapat bermanfaat Kalau teman-teman suka Dengan video bunda Boleh subscribe Like Comment Dan share Serta nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari bunda Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton